Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei, oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas di SIGG next atau SIGG di Roh Darah Bumi Chapter 93 Gak usah cacisot banyak bacot, kita langsung aja ke pembahasan Roh Darah Bumi sekarang sudah dalam posisi yang benar-benar terpojok Karena dia sudah ditahan oleh tiga dewa besar Dan bahkan Sun Wukong juga telah berhasil mematahkan tanduk dari Roh Darah Bumi Yang dianggap sebagai titik lemahnya sesuai informasi dari Raja Kebajikan Patahnya tanduk itu pun membuat Roh Darah Bumi berteriak sekeras mungkin Dan dari tanduk yang telah patah, kali ini mengeluarkan asap berwarna merah Asap yang keluar dari tanduk Roh Darah Bumi itu pun semakin banyak Dan dia pun masih tidak percaya bahwa sekarang dia bisa dikalahkan Dewa Rula, Dewa Sasin, dan Sun Wukong sendiri masih tetap waspada dengan apa yang akan terjadi selanjutnya Tiba-tiba saja asap merah itu pun kini berubah menjadi warna kuning Dan Raja Kebajikan mengatakan bahwa Roh Darah Bumi telah menggunakan tanduknya untuk menyerap energi dari sembilan surga Dan menggunakan kekuatan itu untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat Dan sekarang tanduknya telah patah artinya dia sudah tidak memiliki penyembuhan diri lagi Dan keabadian dari Roh Darah Bumi juga sudah berakhir Raja Kebajikan pun senang dengan kinerja dari Sun Wukong Dan kali ini Roh Darah Bumi nyengir karena kekuatannya telah menghilang Wukong yang tidak mau menyengiakan kesempatan besar pun membuang tanduk Roh Darah Bumi yang telah ia patahkan Dan kini Sun Wukong pun melakukan serangan pemusnah pada tubuh Roh Darah Bumi Dan tiba-tiba saja Krak! Dengan pukulan kerasnya Sun Wukong pun mematahkan kedua tangan dari Roh Darah Bumi hal ini membuatnya terlihat sangat kesakitan Tapi saat ini pula Roh Darah Bumi sudah tidak bisa berbuat apapun untuk melakukan serangan balasan Hal ini membuat Subaji terlihat senang dan mengatakan bahwa mereka telah menang Lalu Sabu Jing dan Oswe juga mengatakan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan semua kebenaran di dunia Tapi Biksu malah mengatakan apakah ini sudah selesai Dan saat ini Raja Rahu masih tidak beranjak dari tempatnya Dan hanya bisa memejamkan mata di tempat itu Roh Darah Bumi saat ini benar-benar tidak berdaya sama sekali di hadapan Sun Wukong dan kawan-kawan Bahkan tubuh raksasa dari Roh Darah Bumi pun juga telah menyusut dan kembali ke ukuran normal Dewa Sasin kemudian berkata pada Dewa Rulai Bahwa semua kekacauan kali ini telah selesai Dan menyerahkan semua urusan Sun Wukong pada Dewa Rulai untuk segera ditenangkan Karena jika tidak maka Sun Wukong akan terus mengamuk dan menimbulkan masalah baru di tempat ini Dewa Rulai pun mengatakan Baiklah dan kini Sang Dewa Rulai mulai menyatukan kedua tangannya dan dia pun membaca mantra Buddha Simbol-simbol mantra yang dibaca Dewa Rulai pun mengelilingi seluruh tubuh dari Sun Wukong Berharap dia bisa tenang dan tidak terus mengamuk karena musuhnya telah tidak ada Perlahan Sun Wukong pun kini mulai tertidur Dan dia pun tidak memberontak sama sekali dengan mantra yang dibaca oleh Dewa Rulai Dewa Rulai kemudian berkata pada Sun Wukong Hei Wukong, jiwa kera besarmu telah melakukan tugas dengan baik Dan ini sudah selesai Kamu sekarang bisa beristirahat Dan saat ini jiwa kera besar pun telah tertidur Tiba-tiba saja sesuatu hal baru kini terjadi Karena lubang hitam yang diciptakan oleh roh darah bumi Saat ini semuanya pecah dan menghilang Aosho yang melihat kejadian ini mengatakan Ini terjadi karena kekuatan roh darah bumi telah menghilang Dan sepertinya ini benar-benar telah berakhir Biksu lalu berkata Bahwa saat ini jantung bumi telah hancur Bahkan sebagian telah menghilang ke dalam lubang hitam Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah ini Tapi Wukong memiliki firasat Bahwa hasil akhir dari roh darah bumi tidak akan sesimpel ini Tiba-tiba saja bucing malah dibukul oleh Subaji dan dilarang mengatakan sesuatu yang sembrono Bahkan Biksu merasa Kekalahan roh darah bumi ini memang terlihat sangat mudah Dia ragu Bahwa ini hanyalah bagian trik dari roh darah bumi itu Sasin Guanin yang tidak akan membiarkan kesempatan ini pun berniat untuk benar-benar membunuh roh darah bumi dengan kekuatannya Dia pun mengeluarkan cahaya biru dari ujung jarinya Dan diarahkan pada kepala roh darah bumi Dan saat ini Raja kebajikan masih ada di dalam tubuh roh darah bumi Sambil memegangi kepala roh darah bumi Dewa Sasin pun bertanya pada Raja kebajikan Apa rencana selanjutnya yang akan dia lakukan pada tubuh roh darah bumi ini Raja kebajikan mengatakan Bahwa dia masih memiliki satu rencana tersendiri Dewa Sasin berkata Bahwa roh darah bumi adalah salah satu dewa yang agung Dia bukanlah dewa biasa karena kekuatannya telah melampaui semua kekuatan dewa pada saat ini Dia juga telah menembus siklus hidup dan mati Dan tidak akan mudah untuk melenyapkan roh darah bumi sepenuhnya Raja kebajikan pun mengerti akan hal itu Dan kini Roh darah bumi pun panik dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja kebajikan kepadanya Tiba-tiba saja Raja kebajikan membawa pergi tubuh roh darah bumi Dan ternyata Dia pun menuju ke lubang hitam dari roh darah bumi yang mulai hancur Dan saat ini Raja kebajikan akan melenyapkan roh darah bumi dengan jurusnya sendiri Walaupun Raja kebajikan tahu Hal ini pasti juga akan membuat dirinya lenyap dari dunia Roh darah bumi pun berteriak jangan lakukan hal ini Dewa sasin yang melihat hal ini pun berkata bahwa Raja kebajikan telah berubah menjadi lebih baik Dan melakukan pengorbanan diri Ini adalah sesuatu yang benar-benar mulia Pengorbanan ini membuat Dewa Rulai Biksu dan juga yang lainnya kaget dengan Raja kebajikan yang memilih metode ini Untuk menghancurkan roh darah bumi Saat ini Raja kebajikan tanpa ragu meluncur dengan roh darah bumi menuju ke dalam lubang hitam Roh darah bumi pun berteriak Apakah kamu benar-benar akan mengorbankan dirimu? Dan apakah kamu benar-benar mau mati? Hai Raja kebajikan? Saat tubuh roh darah bumi akan masuk ke dalam lubang hitam Raja kebajikan pun dengan cepat keluar dari tubuh roh darah bumi Dan roh darah bumi mengatakan jika Raja kebajikan adalah orang yang licik dan juga serakah Dia terlalu takut dengan kematian Raja kebajikan pun tersenyum dan berkata agar roh darah bumi berhenti bicara omong kosong Dan lebih baik mengucapkan selamat tinggal Kini tubuh roh darah bumi benar-benar masuk ke dalam lubang hitam buatannya sendiri Setelah itu lubang hitam pun pecah dan lenyap bersama tubuh roh darah bumi Tapi Raja kebajikan masih melihat tangan dari roh darah bumi yang masih bisa bergerak Tangan itu pun kemudian meluncur bebas dan membentuk sebuah segel yang mengeluarkan cahaya dari tangan itu Hal ini membuat Baji terkejut dengan apa yang akan dilakukan tangan roh darah bumi ini Tiba-tiba saja tangan itu pun seketika lenyap dan berubah menjadi debu Baji pun semakin dibuat bingung dengan tangan ini Wucing yang melihat ekspresi aneh dari subaji dia pun bertanya Kakak ada apa? Dengan senyum yang aneh Baji pun menjawabnya tidak apa-apa Dan saat ini Wucing kembali ke bentuk manusianya dengan gaya yang aneh Hal ini membuat Baji merasa ilfil dengan gaya sah Wucing Wucing mengatakan bahwa dia bergaya seperti ini adalah untuk merayakan kemenangan Dan siap untuk menikmati akhir yang bahagia Seluruh lubang hitam roh darah bumi pun semuanya kali ini telah lenyap dan menjadi debu Biksu pun berkata Akhirnya malapetaka telah usai Dewa Sasin pun kini mendekati Biksu dan mengatakan bahwa akhirnya 3000 dunia telah lolos dari malapetaka Bahkan Dewa Rule dan Sun Wukong pun juga telah muncul di samping dari Biksu Tong Dan Dewa Rule pun mengatakan bahwa memusnahkan roh darah bumi dan menyelamatkan seluruh umat manusia adalah tidak lepas dari kerja keras jiwa kera besar Sun Wukong Biksu pun menjawabnya hal itu memang benar karena Sun Wukong harus membayar dengan harga yang tinggi Dia bahkan saat ini lupa dengan dirinya sendiri demi mencapai hal besar ini Wajah kera besar pun kini terlihat polos seperti bayi yang baru lahir Wucing dan Baji kemudian menyapa Sun Wukong dan mengatakan Kakak apa kau tidak ingat siapa aku Tatapan Sun Wukong pun malah berubah menjadi menyeramkan dan hal ini membuat Baji dan saw Wucing menjadi ketakutan Kini Dewa Rule menyentuh tangan dari Sun Wukong sambil membaca mantra dan mengatakan bahwa dia akan bekerja keras mencari cara Untuk memulihkan semua ingatan dari Sun Wukong Biksu yang menoleh pada jantung bumi pun mulai bertanya Saat ini jantung bumi telah hancur Bahkan sebagian telah menghilang di dalam lubang hitam Apakah akibat dan dampak terbesar yang akan terjadi pada 3000 dunia Raja Kebajikan menjawab Aku tidak tahu pasti Tapi aku takut Sesuatu yang buruk akan terjadi Dan Dewa Sasin juga memiliki pikiran yang sama dengan Raja Kebajikan Raja Kebajikan lalu mengatakan bahwa jantung bumi adalah wadah yang membawa seluruh emosi dari semua makhluk hidup di 3000 dunia ini Seluruh perasaan sumbernya dari jantung bumi Jika jantung bumi tidak ada lagi Mungkin perasaan seluruh makhluk hidup juga akan menghilang Biksu pun kemudian bertanya kembali Jika semua makhluk tidak memiliki perasaan dan cinta Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Raja Kebajikan pun menjawabnya Aku sendiri juga tidak tahu hal ini Sebagai Dewa, aku juga tidak bisa mempredisikan hal itu Seluruh makhluk dari langit dan bumi memiliki perasaan dan cinta Jika hal ini menghilang, mungkin saja akan terjadi seluruh kekejaman di dunia ini Dan seluruh makhluk akan menjadi seperti batu, pasir, air, atau mungkin awan Dan mereka tidak akan memiliki sebuah sifat Hal ini juga bisa dikatakan bahwa jika kekejaman telah muncul Mungkin tidak akan ada lagi yang disebut dengan makhluk Menurut Dewa Rulai, jika semua makhluk menjadi kejam Maka mereka akan kembali ke alam Dharma dan tidak akan pernah menemukan ketenangan Dan menurut Dewa Sasin, tampaknya kali ini mereka semua masih harus menghadapi masalah yang lebih besar Kemudian Biksu Tong pun kembali bertanya Saat ini jantung bumi telah hancur Tapi kenapa kita masih memiliki perasaan dan cinta Raja Kebajikan pun mengatakan Itu benar, aku juga merasa sangat aneh Jantung bumi telah hancur seharusnya perasaan dan cinta kita juga telah menghilang Kecuali, kecuali apa? Tanya Dewa Sasin dan juga Biksu Tong Dengan tatapan mata yang terkejut Raja Kebajikan mengatakan Kecuali jantung bumi itu masih ada Biksu Tong terkejut pun berkata pada Raja Kebajikan Jelas-jelas bahwa jantung bumi sudah hancur di depan mata mereka Kenapa anda masih bilang bahwa jantung bumi masih ada? Bukankah itu adalah hal yang mustahil? Dewa Rulep mengatakan bahwa ini benar-benar aneh Dan tiba-tiba saja, Wujing pun muncul lalu berkata pada gurunya Guru, kenapa anda berbicara sendiri? Sebenarnya dengan siapa anda berbicara? Biksu Tong pun berkata pada sah Wujing Bahwa ini adalah sesuatu yang gawat Karena jantung bumi telah hancur Dan bahaya besar pun akan segera muncul Tiba-tiba saja Biksu Tong dikejutkan dengan sesuatu Karena saat ini, yang berserakan hanyalah kepingan kecil dari jantung bumi Lalu kepingan besarnya pun tidak ada di tempat ini Wujing kemudian kembali berkata pada Biksu Tong Guru, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau mengatakan jantung bumi telah hancur? Lihatlah di sana, jelas-jelas jantung bumi masih mengambang di udara Biksu Tong, Dewa Rulai, Dewa Sasin, dan Raja Kebajikan pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh sah Wujing Dengan raut wajah yang tidak percaya Dan mengatakan bahwa ini tidak mungkin Karena saat ini, jantung bumi memang benar-benar masih utuh dan mengambang di udara Raja Kebajikan pun berteriak Ini adalah sesuatu yang mustahil Dewa Rulai juga mengatakan Pantas saja kita masih memiliki perasaan dan cinta Karena jantung bumi memang masih ada Dengan tatapan tidak percaya, Biksu juga mengatakan jelas-jelas jantung bumi telah hancur Dan roh darah bumi pun juga telah lenyap Tiba-tiba saja, sebuah kaki melayang di belakang Biksu Tong dan mengatakan Ya, itu memang benar Jantung bumi telah hancur Dan roh darah bumi telah dibunuh Tapi semua itu adalah kejadian sebelumnya Dan tahukah kamu, kejadian setelah itu Tatapan Biksu Tong pun kini menjadi kaget Dan dia saat ini panik karena ada seseorang yang berbicara di belakangnya Biksu pun mulai melirik dan berkata Hah, apakah mungkin ini adalah Dan yang muncul itu adalah roh darah bumi Dia pun tersenyum dan mengatakan itu benar Ini adalah aku Dan aku telah kembali Hehehe, permainan Baru saja akan dimulai kembali Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Kenapa roh darah bumi hidup lagi Jelas-jelas dia telah dimusnahkan dengan jurusnya sendiri Apakah dia datang untuk melakukan balas dendam pada mereka semua Jika kalian penasaran tugasnya jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye